Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Gatini Channel Dalam masakan sederhana Teman-teman hari ini saya mau masak Bubur ketan hitam ya teman-teman Dan karena ini Tepat di bulan ramadhan Atau bulan puasa Maka saya masak Sekalian untuk Berbuka puasa ya teman-teman Dan Saya akan menggunakan Metode hemat gas yaitu 5, 30, dan 7 Pengen tau bagaimana cara saya masak Bubur ketan hitamnya Yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman Ini saya sudah siapkan Beras ketan sebanyak 250 gram Atau seberapa kilogram Ya teman-teman Dan saya juga akan campur Dengan beras biasa sebanyak Satu on atau 100 gram ya teman-teman Untuk mengurangin Warna supaya tidak terlalu Pekat atau tidak terlalu hitam ya teman-teman Terlebih dahulu Beras saya akan cuci bersih Lagi-lagi Supaya Tidak terlalu hitam Dan Jika ada kotoran-kotoran Atau Sisa-sisa kulit dari Beras ketan ini Ini akan hilang ya teman-teman Terbawa air Nah seperti ini ya teman-teman ya Itu sudah Tampak agak Bersih Dan maaf ya teman-teman Bersamaan dengan proses Mencuci beras ketan hitam ini Sebenarnya saya juga Sudah mencuci Beras ketan Biasanya Cuma maaf tidak kerekot Atau tidak kerekam Ya teman-teman Ini sudah bersih Dan saya sudah siapkan juga Air sebanyak 1 liter Ya teman-teman Dan nanti mungkin Kalau kurang Saya akan tambahkan lagi Ini saya sudah rebus Dan sudah mendidih Saya akan masukkan Beras ketan hitamnya Terlebih dahulu Kemudian Saya akan masukkan juga Beras Biasanya ya teman-teman Nah ini saya akan Aduk dulu Sebelum saya tutup Nah ini saya akan tutup Dan saya akan rebus Selama 5 menit Nah ini sudah 5 menit Saya akan buka Dan saya akan lihat Seperti apa Keadaan Berasnya Setelah direbus 5 menit Ya teman-teman Nah seperti ini Memang belum mateng Tapi tidak apa-apa Ya teman-teman Tuh masih Utuh beras Cuman dia sudah Agak melar Begitu ya teman-teman Ini nanti Saya akan matikan Kompornya Dan saya akan Tutup Panciknya Saya akan Tunggu Selama 30 menit Ya teman-teman Nah ini Setelah 30 menit Airnya sudah Menyusut Atau sudah Kering ya teman-teman Nah ini Nanti saya akan Tambahkan air Sebanyak 500 ml Ya teman-teman Jadi total Saya menggunakan Air Sebanyak 1,5 liter Atau 1500 ml Ya teman-teman Nah ini Saya tambahkan Gula pasirnya Kemudian Saya juga akan Tambahkan Garam ya teman-teman Setengah sendok teh Saya akan Aduk-aduk Nah ini Saya sudah Tambahkan Air ya teman-teman Ini saya akan Aduk terus Supaya Tidak Gosong Karena Ini Sudah Manis ya teman-teman Jadi ini Yang saya Lagi ngaduk-ngaduk Ini adalah Proses yang 7 menit Ya teman-teman Jadi 7 menitnya Saya tidak Tutup Tapi saya Terus aduk Terus Menggunakan Api Kecil Ya teman-teman Nah aduk Terus Seperti ini Nah itu Seperti itu Ya teman-teman Sudah Encer Nah ini Saya sudah Siapkan air Untuk merebus Santan Ya teman-teman Saya menggunakan Santan Instant Seberat 65 Milli Ya teman-teman Dan airnya Saya menggunakan 100 ml Ini saya Tambahkan Tepung Sagu Yang sudah Saya carikan Sebanyak Setengah Sendok Makan Ya teman-teman Supaya Santannya itu Agak Kental Jika teman-teman Tidak suka Ya tidak usah Menggunakan Larutan Sagu Ya teman-teman Atau larutan Tapioka Ini saya sudah Siapkan Mangkok Saji Ya teman-teman Dan saya Akan Sajikan Untuk Berbuka Puasa Ya teman-teman Buat teman-teman Yang sudah Mendukung Channel saya Selama ini Saya ucapkan Banyak Terima kasih Dan yang baru Menemukan Channel saya Saya mohon Dukungannya Berupa like Comment Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya Tidak ketinggalan Dengan video-video Terbaru Dari saya Ya teman-teman Jika dirasa Bermanfaat Silahkan Teman-teman Share Sebanyak-banyaknya Ke media sosial Yang teman-teman Miliki Ya Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menyaksikan Video saya Sampai selesai Sampai jumpa Di video-video Terbaru Dari saya Semoga Bermanfaat Silahkan Mencoba Di rumah Semoga Menambah Resep Teman-teman Ya Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Dalam penyampaian Selamat Menjalankan Ibadah puasa Bagi teman-teman Yang Menjalankannya Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati